Saudara sekalian, para awak media, para wartawan, terima kasih atas kandirannya. Hari ini saya mendapat tamu atas undangan dan kesepakatan tentu saja untuk ketemu hari ini, yaitu Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Komnas Haasasi Manusia dan Komnas Perempuan. Ini akan sudah tadi secara bisa menyampaikan laporan tentang hasil-hasil tugas konstitusionalnya sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang yang undang-undang itu berdasar konstitusi. Sehingga itu termasuk tugas konstitusional juga, yaitu dalam rangka pemajuan HAM, perlindungan dan pemajuan HAM, kemudian perlindungan untuk perempuan dan anak-anak yang juga terkait dengan HAM. Nah ini kaitannya yang disampaikan hari ini tadi terkait dengan peristiwa Duren 3, yaitu yang lebih dikenal sebagai kasus sambung. Nah ini laporan resminya disampaikan kepada pemerintah melalui saya. Dan untuk itu agar saudara bisa mendengar sendiri apa yang disampaikan kepada kami, saya persilahkan Ketua Komnas HAM, Bapak Taufan Damane, untuk menyampaikan langsung kepada saudara. Terima kasih Pak Menko Polhukam yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko, mewakili pemerintah Republik Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang 39-1999 untuk isu-isu atau kasus-kasus hak asasi manusia tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM memang ada kewajiban dalam Undang-Undang tersebut untuk kami menyerahkan laporan kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menko dan nanti juga kepada DPR RI. Teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini, sebagaimana kami sampaikan tempoh hari, laporan ini adalah laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa isu tertentu, kami memang meminta bantuan kepada Komnas Perempuan untuk memperkuat laporan kami. Kami tentu akan menyampaikan secara umum laporan kami, yang pertama, dari seluruh penelusuran, investigasi, pengumpulan fakta, data, permintaan, keterangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu terakhir, kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extra judicial killing yang dilakukan oleh alam hal ini Saudara Efes terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini. Artinya, terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip-prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, itu yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak didana. Itu kesimpulan kami. Selanjutnya, karena kami harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan ada lima rekomendasi kami kepada Bapak Presiden atau pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran keasasi manusia lain. Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Joshua, tetapi juga dari data-data, pengaduan, atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kemungkinan kami. Kedua, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memberitahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme penjagaan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya, bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Yang ketiga, melakukan pengawasan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Jadi perlu ada mekanisme yang bersama antara pihak polisi dengan Komnas HAM. Keempat, mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Dan yang terakhir, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya. Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputuskan pada tahun ini masih membutuhkan kelengkapan-kelengkapan infrastrukturnya karena itu kami berharap pemerintah dan Indonesia memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivis hak asasi manusia terutama aktivis perempuan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menko Polhukam yang selama ini sudah bekerjasama dengan kami berkoordinasi dengan sangat baik sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan tugas-tugas pendidikan pemantauan sebagaimana amanah Undang-Undang 39.19.99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati.